Intro Hai kembali lagi ke channel Mariono Yoga Channel Channel yang selalu memberi informasi tentang perkembangan Labuan Bajo Satu minggu terakhir ini guys channel Mariono Yoga akan memberikan informasi terkait kegiatan konferensi tingkat tinggi Negara-negara Asia yang diadakan di kota Labuan Bajo guys Dan hari ini kota Labuan Bajo mulai meningkat kesibukannya Karena adanya delegasi-delegasi tiap negara yang mulai sedikit demi sedikit berdatangan Dan kali ini semua jalan yang berada di kota Labuan Bajo khususnya kota jalan sentral yang berada di kota Labuan Bajo Mulai diatur oleh pihak-pihak keamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI Dan sekarang saya berada di kawasan Marina Karena kawasan Marina ini berhadapan ataupun berada di kawasan Hotel Morora Karena disini adalah salah satu venue-nya kegiatan konferensi tingkat tinggi yang ada di kota Labuan Bajo Selain daripada Hotel Ayana guys Dan ini kita bisa lihat ada beberapa mobil listrik Mobil listrik yang sekitar 245 unit yang didatangkan dari Jakarta Melewat pelabuhan pelindo yang berada di Manjerite dan sekarang berada di depan Hotel Morora Satu persatu kita bisa lihat itu adalah mobil listrik Berbagai merek perusahaan ada yang dari Toyota ada yang dari BMW Hyundai terus ada yang dari Vuling dan lain sebagainya Ada mobil dan ada juga motor listrik ya Motor listrik ini dipakai oleh para menteri ataupun para delegasi nanti Untuk memperlancar kegiatan karena kegiatan konferensi tingkat tinggi Yang secara intinya tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei nanti Ada dua tempat yang paling pokok adalah Hotel Morora dan Hotel Ayana Karena ini hotel yang daya tampungnya cukup tinggi Dan kita bisa lihat itu adalah kendaraan-kendaraan listrik Dan baik mobil maupun motor yang dibawa oleh petugas baik kepolisian maupun dari polisi militer Dan kita masih karena satu persatu keluar mobil dari lapangan kampung ujung Karena disana disimpan dulu kendaraan yang didatangkan dari Jakarta melalui pelabuhan Polindo Itu masuk melewat dan sekarang berkumpul di lapangan kampung ujung guys Dan ini situasi kota Lapun Bajo dipantau dari udara guys cukup bagus sekali dan kita bisa Masih guys sekarang kendaraannya belum habis juga Masih keluar di lapangan kampung ujung Karena kendaraan ini sekitar 245 unit Khusus mobil saja belum dihitung motor listrik Dan motor yang biasanya dipakai oleh tim keamanan ini adalah motor listrik Semua hasil buatan dalam negeri Jadi pengembangannya berbagai merek ya Baik dari Toyota maupun dari BMW Terus Wuling, Hyundai dan BMW ya Di sana sekarang memproduksi kendaraan listrik Yang berbagai macam jenis dan kita bisa lihat cukup mewah sekali Jadi fungsi kendaraan ini nanti dipakai oleh para delegasi Dan dipakai oleh para menteri dan tim-tim penitia yang terlibat dalam kegiatan KTT K42 yang di kota Lapun Bajo Jadi venue-nya nanti ada dua ya Berdasarkan informasi adalah Hotel Morora dan ini adalah hotel pemerintah Karena hotel ini cukup memang dirancang Untuk kegiatan event-event dunia Karena kapasitasnya cukup besar Ditambah lagi dengan hotel Ayana Itu adalah hotel swasta Hotel yang cukup elit Nanti kenapa dipilih di sana Berdasarkan informasi ini adalah hotel yang daya tampungnya cukup besar Cukup luas Makanya pemerintah ataupun tim penitia Nah cukup Dia merancang semua Karena di sana nanti akan disterilkan Habis ya tentu yang pasti Karena kegiatan ini adalah menjaga bagaimana Kestabilan Kestabilitas Keamanan yang dibutuhkan Karena untuk menjaga kelancaran Kegiatan-kegiatan ini Tentu Kegiatan KTT ini adalah tentu Membahas Bentuk-bentuk kerjasama pemerintah Di sembilan negara ASEAN ini Yang pastinya adalah Tidak akan jauh dari Kerjasama di bidang ekonomi Politik Dan lain sebagainya Dalam mempererat bagaimana Hubungan antar negara ini Kekan semalunya Solid Dalam hal ekonomi Politik Dan menjaga Persahabatan Dan menjaga Perdamaian Jokowi sekarang Kenapa memilih Labuan Bajo sebagai Salah satu tempat yang Diadakan kegiatan KTT ASEAN Tentu yang paling pokok Sederhananya adalah Bagaimana Labuan Bajo ini Dipromosi habis Kepada negara-negara ASEAN Khususnya yang Negara-negara terdekat Bahwa Labuan Bajo ini Sudah siap Menyelenggarakan Kegiatan event Internasional Dalam rangka Yang paling pokok Adalah mempromosikan Pariwisata Labuan Bajo ini Bahwa Labuan Bajo ini Layak sebagai Tempat pariwisata Yang super Premium Ataupun Super prioritas Yang ada di Indonesia Bukan hanya sekedar Berbicara Pariwisata Bali saja Tentu Indonesia Sudah memiliki Salah satu tempat Yang sangat populer Yaitu Labuan Bajo Karena memiliki Keindahan Topografi Dan alamnya Yang cukup bagus Sehingga Presiden Jokowi Berani Mengambil langkah Dan mengambil Keputusan bahwa Labuan Bajo ini Layak sebagai Tujuan Visata Dunia Gis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!